Hai sebelum lanjut ke video tutorial kami selalu mengingatkan anda untuk selalu like video ini kemudian subscribe channel kami dan jangan lupa untuk berkomentar dan share video ini sebanyak-banyaknya Hai Oke sekarang kita belajar cara menginstal GPS nya ya Nah yang pertama itu kita create dulu GPS nya gitu biasanya beli GPS di mana sekarang saya itu di GPS itu di digitalocean.com nah ini adalah situs penyedia GPS yang kalau menurut saya itu cukup lengkap dan penggunaannya itu sangat-sangat mudah Nah kalau udah punya akun digitalocean tinggal masuk aja gitu login kalau belum punya punya itu tinggal daftar cuman masukin email doang sama password tampang loh nanti pengennya itu chat akan sesertakan di deskripsi ketika sudah login akun digitalocean ini nantinya itu biasanya kita itu disuruh top-up dulu minimal itu $5 bisa balik paypal atau credit card kalau sudah top-up itu itu sudah aktif ya nanti disini ada saldo sudah top-up nanti itu tinggal ini masuk ke menu ini menu droplet dan create droplet ini itu adalah menu untuk membuat GPS spesifikasinya seperti apa bisa kita di sini nah misalkan ini karena saya ingin menggunakan server itu menggunakan isi ini jadi saya menggunakan Ubuntu versi 16 ya untuk 64 B untuk saiznya sendiri saya pilih yang paling minimal karena itu sudah sangat kuat ya menurut pengalaman saya menggunakan GPS yang satu giga ini sudah kuat untuk menampung dua website yang memiliki pengunjung itu ya 200-300an lah karena mencari pengunjung web luar itu lebih sulit daripada mencari pengunjung web yang targetnya Indonesia gitu nah ini nggak usah dipilih ya Nah untuk regionnya karena target saya itu adalah luar maka saya biasanya itu memilih regionnya New York kalau memang anda pengen target tim pengunjungnya Indonesia itu saran saya itu yang paling deket itu ya ini Singapura karena pingnya itu lebih lebih stabil ya kalau di akses dari Indonesia ketimbang data center yang lain habisnya saya ingin menggunakan New York Oke Scroll aja ke bawah ini saya enggak biasa isi ya dibiarkan default aja namanya juga dibiarkan default aja langsung aja kita Hai itu nunggu beberapa menit aja ya ini sedang proses pembuatan GPS kita jadi prosesnya itu sangat kencang karena semuanya itu serba otomatis nah oke ini GPS kita yang tadi kita create kita buat itu itu udah jadi ya ya itu udah jadi nah eh username root dan passwordnya itu biasanya dikirim ke email ke email pendek apa akun kita gitu oke sekarang kita akses emailnya nah ini terlihat nah ini adalah informasi informasi email dari digital scene ya ini nama droplet kita itu Ubuntu New York 1 nah ini IP addressnya ini username rootnya dan ini adalah untuk password root oke sekarang kan GPS kita itu udah jadi tahap selanjutnya itu apa tahap selanjutnya itu kita login ke SSH menggunakan username dan password oke di sini ini saya menggunakan Excel ya Nah saya menggunakan Excel Excel 5 menggunakan ini untuk penggunaan SSH nya Anda bisa juga menggunakan footy atau program SSH yang lain tapi saya lebih recommended menggunakan Excel 5 ini karena lebih mudah kita kita buat aja di sini ya ini namanya apa misalkan kita losen di Yopah 1 hostnya itu apa Nah kita lihat di email tadi ini 3 address di atas ini sebagai host masuk ke ini Authentication username-nya root passwordnya ini ya ini password oke nah ini adalah eh akun PPS digital ocn yang baru saja kita buat profilnya itu tinggal klik aja connect aset and set ya biar tersimpan jadi nggak nanya-nanya lagi nah ini kita udah login ya tapi eh biasanya pertama kali login itu digital ocn meminta kita untuk mengubah password gitu jadi kalau anda pengen ngubah password ya misalkan ini ya kita mau sudah ganti ya saya mau akses ini pocah saya tadi untuk ganti passwordnya karena saya suka lupa misalkan udah betul atau belum gitu kita cek nah sekarang udah bisa login gitu jadi ini kan VPSGT ini masih kosong karena kita baru install sebetulnya bisa kalau pengen manual jadi kita installnya itu satu-satu misalkan kita installing dulu untuk server kita gitu kan setelah nih kita install php-nya terus kita install MySQL nya gitu dan terangkat-langkat mendukung lainnya tapi itu tuh ya lebih ribet tahapannya lebih banyak gitu jadi saya lebih rekomen menggunakan isi ini isi ini ini itu lebih mudah karena perintah-perintahnya udah disediakan meskipun isi ini ini tanpa panel ya di di front-end kayak adminnya kayak c-panel gitu jadi dia tanpa ada panel tapi semua perintahnya itu bisa kita lakukan melalui ssh gitu cara installnya itu sangat mudah tuh jadi tahapannya itu cuma dua kalau menggunakan isi yang ini karena pertama kita install isi yang ini nya terus install WordPress gitu jadi isi yang ini memang server yang dikhususkan untuk instalasi website WordPress untuk mengecek apakah server kita itu sudah bisa digunakan kita kunjungi IP nya kita bisa berarti server apa servernya itu belum belum diinstal ya biasanya itu kalau bisa menggunakan Ubuntu di server itu Apache atau mantap terinstal setelah to stop operasi service berarti ini kita menggunakan perintah ini hanya untuk mengecek apakah Apache itu terinstall di server ternyata notifnya itu download ya jadi berarti Apache enggak ada jadi kita bisa langsung ke tahap menginstal isi ini gitu karena biasanya karena biasanya Ubuntu itu otomatis menginstal Apache kalau udah menginstal Apache itu kita menginstal isi ini lagi itu biasanya nanti servernya itu dan drop betul jadi ingin inginnya singing itu nggak nggak terbaca adalah yang terbatas itu adalah apacu jadi karena ini nggak ada ya menginstal aja ini Hai ini kita copy hai 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 ini sedang proses ya kita tunggu saja sampai dari pro peninstalannya itu selesai hai 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 ya Nah ini beberapa tahap udah selesai ya ini kali ini sudah jadi kita itu diminta untuk memasukkan nama misalkan dan membuat nama saya itu itu juga Hai terlalu Hai terlalu Hai kita masukin email ya Hai software Hai the book.net Hai nyanyi kapan yang minta lagi misalkan propera kita nah oke jadi server kita ini udah jadi isinya udah berhasil terinstall nah sekarang tahapan selanjutnya itu apa kita lihat nah tahapan selanjutnya itu ya tinggal ini install WP nya itu mau di domain apa supaya domain kita itu masuk ke server kita masuk ke sini tadi ya IP nya ini IP server kita tadi kita copy ya misalkan domain saya ini akan saya hubungkan ke server yang tadi itu cara menghubungkannya itu ini di DNS setting manage custom dns custom dns website website a IP www jadi ketika ada kan biasanya website itu misalkan facebook.com ada yang bikin domainnya di depannya itu www.sysbook.com jadi sebetulnya www.sysbook.com www.sysbook.com jadi jika kita pengen bikin websitenya itu tanpa www.sysbook.com nah ini domain recordnya itu kita pilih www.sysbook.com ini nama domainnya nama domainnya ya kita akan ini fornitur.design nah fornitur.design.cloud itu record type A ini itu diisi dengan IP address dari server kita jika sudah seperti itu tayinnya kosok ini juga gak apa-apa karena ini adalah opsional kalau sudah isi seperti ini itu tinggal ini tinggal set TNS nah custom DNS sudah tersimpan oke nah itu tadi kita kan sudah men-setting TNS yaitu ke IP server yang tadi itu kita bisa akses website nya ini belum ya ini masih di parking sama dinadot jadi belum terhubung biasanya itu supaya domain kita ini terhubung server itu ya kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1x24 jam karena kita sudah menghubungkan jadi kita lanjut lagi ke tahap menginstall wordpress tadi gitu ini domain kita fornitor design.club kita masuk ini nah ini adalah perintah untuk menginstall wordpress ya sido ie site kred nilai itu example.com itu kita ganti dengan nama domain kita kred example.com ini kita ganti dengan nama domain yang akan kita install wordpress juga udah tinggal copy ya copy kita masuk ke SS1 kita install ini sedang mengisah ya merambahkan sql ini hp ini kita tunggu sampai proses selesai nah ini wp kita udah jadi ya ini adalah out username dan out password ini adalah wordpress admin user dan wordpress admin user password gitu successfully created website nah ini adalah domain kita tadi yang kita install kan wp jadi ini itu kita copy ya supaya gak lupa gitu copy bisa install di notepad ya misalkan kita disini save us mau disimpan dimana coba kita akses ya domain kita sudah terhubung atau belum tuh udah ya wordpress sudah terinstall di webc kita tadi perminta disumber club menjadi IP nya kita hubungkan disini di dina. ini kita menggunakan custom dms menggunakan IP server ini sudah jadi cukup mudah bukan ya coba kita login ke web admin ya admin nah ini tadi ini ya kita bakin kita dinta user nya itu software web karena kita membuat akun itu tadi pertama namanya software web password ini copy login ya nah oke wordpress nya udah jadi gitu jadi kita bisa install plugin stamp gitu untuk customer IP kita itu udah sangat mudah tapi ya apa kekurangannya ini website itu tidak ada di panel jadi kalau misalkan anda mau mengedit code nanti di plugin atau di temps itu saya rekomendasiin menggunakan ftp gitu untuk mengakses admin kayak php myadmin untuk mengakses database itu default nya isi ini itu ya kita copy isi ini itu menggunakan ini ya di port 2222 ya 5 kali 12345 nah default nya itu disini jadi kalau mau mengakses php myadmin itu for user designer club nama domain nya titik 2 ya dikasih 2 port nya itu 2 nya 5 kali enter kenapa ini error karena default PC ini itu jadi HTTPS karena website kita tidak punya HTTPS makanya connection error tapi tidak masalah di advanced ini kita proses saja ini kenapa error sebenarnya karena IP kita itu belum stabil yang terbaca terkadang enggak karena karena ini saya menggunakan IP Indonesia makanya suka seperti ini kita menggunakan VPN ya pakai IP US karena biasanya di US IP kita itu tidak terbaca ke server juga tapi di menu sebelum oh tidak bisa ya CBS ini karena Google Chrome nya kalau isi inginnya menggunakan HTTPS jadi kita tidak bisa mengaksif kita kita pakai FTP ya kita edit server supaya tidak menggunakan HTTPS ntar copy serna menengah dulu passwordnya tadi ini itu dua-dua ya kalau kalau untuk SFTP untuk GPS portnya dua-dua oke nah ini adalah server sama aja ke SSSAD tapi ini kita menggunakan FTP untuk edit file gitu itu itu biasanya dia itu nyimpannya di folder ini ya FTC cc cc nging 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 file label nah ini furniture design.com ini adalah settingan nging untuk website furniture design dua-duanya yang kita edit untuk dua-duanya ini port tadi port yang untuk mengakses admin sistem admin nya gitu kita edit nah ini kan konfirmasi nah ini settingan nging untuk website kita dari funger design.com dan ini settingan ini untuk port 22 nah ini ya listen 222 default server SSL HTTP2 nya kita hapus jadi sampai sini aja listen 22 default server oke kita set yes ini kita masuk ke SSL ya kita test admin ya test ini test sekarang coba kita access nah udah bisa kan jadi rekomendasi isi aja jika website anda tidak menggunakan domain apa domain menggunakan sertifikat SSL itu kita bisa edit aja ininya konfigurasi untuk port 22 nya itu di list port nya itu ya kita hapus aja SSL nya jadi biarkan default server aja gitu tanpa DPS kan jadi bisa diakses nah ini kita disuruh login out ya login out nya itu tadi batas kita instawart tadi dikasih tau kan ini login out ini 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 passwordnya ya passwordnya ini kita udah masuk ke sistem admin nya tapi sistem admin ini kenapa kita belum install php my admin karena kita mengakses database kan pakai php my admin disini cuma ada stm dan php jadi kita perlu install php my admin nya oh iya jangan lupa untuk kode out barusan ya itu kan default dari isi ini ini di generate default ini itu kode out ini username dan password itu bisa kita ganti sekurah lebih secure atau pengen disamain untuk seluruh web nya itu bisa kita ganti dengan perintah ini te secure out kita akses ini kita masuk ke SSI lagi SSI kita pastikan aja itu es secure out enter ini out username software live misalkan mau ganti jadi apa jadi admin admin enter passwordnya itu kan ini ini xpc6 dg itu bisa kita ganti misalkan 123456 oke gak jadikan kita yang kita selalu disuruh login out nya buat ini kita ganti namanya jadi admin 123456 nah tetap bisa login kan nah itu oke karena di sistem admin nya itu belum ada php myadmin jadi kita install dulu ya php myadmin nya itu bisa menggunakan fungsi ini ee install php myadmin kita kita kasih aja udah berhasil ya kita akses request aja nah ini ya dia di folder db db ma php myadmin oke ini kan ada error dia file pandor autolot php missing or not readable jadi kita harus install composer baksan kan ada notif kalau usahanya kita harus menginstall composer jika ingin menggunakan php myadmin ini perintah perintah untuk menginstall composer oke kita upgrade dulu ya update servernya tesnya oke kita tunggu sampai proses update selesai oke udah terus kita install solo ya kita scroll oke sudah terinstall sekarang kita install composer pasca-pasca aja oke tidak sekarang coba kita copy composer yang barusan ke folder user local game composer oke tidak kita kita akses ya folder folder daripada pihak admin nya itu biasanya disimpannya itu di ini folder part 2222 htdoc dbcma oke kalau coba kita masuk ya oke untuk menghati folder itu bisa terlihat kls nah betul ya disitu ya ini ada setup berarti betul disini adalah nah untuk menginstall karo admin tadi tinggal ini oke fungsi ini judul composer install oke kita paste aja oke proses penginstallan sedang diproses kita tunggu aja sampai prosesnya selesai gitu nah ini proses penginstallan phpmaidun udah selesai ya ini kita masuk ini tadi folder apa phpmaidunnya tadi udah bisa diakses kita tinggal login ke phpmaidun biar database tapi kita kan gak tahu nih username dan password itu apa karena ketika kita buat tadi yang dikasih informasi itu hanya ini username out dan username wp sedangkan username dan password database itu kita gak dikasih tahu cara mengakses nya gimana gitu kita pakai ftp tadi lagi ini kita kembalikan ke folder awal kita ingat gimana letaknya oke ini adalah folder folder report nya itu masuk ke ini folder par kita scroll kebawah ini bbb oke ini folder sistem admin ini folder website kita jadi kita tadi bikin website nya apa barusan folder design desain 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 dot club jadi foldernya disini nanti kalau anda nambah website lagi itu bakal ada disini nama nama websitenya kita aja ya kita ini itu password database itu bisa kita lihat ini di wp-config.php bisa kita view aja kita lihat nah ini ya cukup menyinggungkan perlu di bukannya perfil update kita tambah baru nah ini lebih mudah dia melihatnya ini ya mysql setting divin name kita itu format design drop kita klik 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 untuk passwordnya itu mysql database oh salah ya ini nama tabelnya ini nama user seri 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 ini passwordnya mysql database password login ya nah sudah masuk nih ke phpmyadmin gitu ini ini saya pakai lastpass untuk minpen password jadi supaya tidak lupa itu tinggal di add nanti kita tinggal login aja nah ini nama tabelnya itu furniture design dot club jadi kalau mengubah data database itu bisa dari sini tekan pcpost kan review option ini itu sudah berarti phpmyadmin sudah bisa kita gunakan itu adalah cara instalasi pps baru menggunakan isi ini jadi lebih mudah mas saya mau install dua website di server saya itu gampang tinggal ini lagi langkah ini di server nya ganti nama example dot com ini dengan nama domain baru anda terus ikuti langkah selanjutnya untuk phpmyadmin itu cukup di install satu kali saja nanti di website berikutnya itu otomatis phpmyadmin nya sudah terinstall tapi username dan password nya itu pasti berbeda setiap web jadi akses disini menggunakan sdp nanti disini nambah nama domain itu apa tinggal di klik aja folder domain terus buka web config nanti akan terlihat disana itu database username dan database password nya itu apa untuk my sdl gitu merahsini website kita udah jadi ya kita hanya membentukkan waktu berapa menit aja udah jadi kita tinggal install theme plugin dan website kita udah siap untuk digunakan oke terima kasih sudah menonton tutorial cara menginstall server di pps dan menginstall wordpress gitu oke terima kasih